Hai Sobat Geoscience, kembali lagi bertemu dengan saya di channel N is fun Melanjutkan dari konten kita minggu lalu Yang sudah membahas terkait tentang pengenalan deep learning di bidang geoscience Khususnya untuk menentukan klasifikasi pasies, batu gamping Kali ini saya akan mencoba membahas topik yang istimewa juga, out of the box juga Yang jarang-jarang dilakukan oleh teman-teman di geoscience ataupun di geologi Tapi saya dan tim mencoba untuk membuat hal yang baru Sesuatu yang baru di bidang geologi Nah disini saya bersama dengan beberapa tim yang terdiri dari Kaprodi Yaitu Pak Dr. Eng Suprianto dan beberapa dosen di Prodi Geologi Universitas Indonesia Melakukan sebuah penelitian terkait paleosunami Tapi saya tidak akan membahas terlalu detail terkait paleosunami Saya akan membahas bersama tim saya, salah satu anggota tim saya Dan salah satu yang terbaik juga di Geologi UI Angkatan 2017 Terkait pembuatan Web Geographic Informatic System Atau Web GIS Nah kita kedatangan salah satu anggota tim saya Yaitu Ikda Ibtihaj Salah satu mahasiswa Geologi Angkatan 2017 di UI Kita sapa sama-sama ya Halo Ida, gimana kabarnya dak? Halo Pak, Alhamdulillah sehat Ya, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih dak? Kesibukan nulis jurnal pak Nulis jurnal buat DCB sama yang IWS kan udah Sama jadi freelance master teacher di ruang guru pak Oke, artinya sambil nunggu wisuda nih udah banyak aktivitas ya Sambil Betul pak, Alhamdulillah Dan saya juga lihat di profil kamu juga di linkin udah mulai buat portfolio ini ya Iya pak Pembuatan Web GIS ya Web application disana gitu Kalau gak salah juga kamu punya toko online juga Desain toko online-nya juga kamu yang buat di sendiri ada ya? Iya pak, betul Buat sendiri Ini cukup unik nih karena mungkin kalau ada seratus atau seribu orang mahasiswa geologi di seluruh Indonesia Mungkin Ida ini salah satunya nih, satu banding seribu nih kayaknya yang ada mahasiswa geologi yang bisa membuat web Nggak cuma untuk JS tapi web-web yang lain Dan ini udah diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari Ya nanti kalau mau berkunjung ke toko ataupun portfolio-nya bisa dikunjungi ya di website linkin dari Ida Ibtihaj ini Oke, dar sebelumnya kira-kira kenapa sih kamu mau gabung ke tim saya gitu Padahal kan banyak ya penelitian-penelitian lain yang lebih umum Kemudian juga lebih menantang karena harus ke lapangan Ini kan sama sekali ke lapangannya coba bentar, lamanya depan komputer Kira-kira kenapa sih gak mau gabung ke tim saya gitu Pertama, kalau gabung ke tim tsunami sebenarnya kecebur ya pak Kalau sebetulnya kecebur Tapi kalau sejatinya memang saya punya ide mengenai aplikasi GIS yang sebelumnya pernah kita diskusikan itu pak Yang mengenai jalur evakuasi bincana untuk wilayah si Indonesia Cuma kan waktu itu diskusi kita kalau bikin itu terlalu lama waktunya untuk skripsi Dan terlalu sulit juga Akhirnya saya sempat diskusi juga dengan Burani perihal ide itu Dan akhirnya karena Burani tim dari paleosunami menyarankan untuk gabung mengenai soal ini Dan Burani juga menyinggung mengenai ide akan bikin database tsunami di Indonesia Nah pada saat itu saya juga tertarik juga Saya lebih tertarik sebenarnya ke bikin databasenya dibandingkan ke paleosunaminya Karena saya bilang, oh Burani saya belum ngerti paleosunami sama sekali gitu Karena kan itu sedimen, nah selama kuliah geologi saya tuh sama sedimen sebenarnya pusing Tapi setelah menjalani paleosunami ternyata lebih mudah paleosunami dibandingkan belajar sedimen kategori pada sebenarnya gitu Lebih susah mapping Artinya ini gak sengaja Tapi memang Ida ini memang sudah tertarik ya di bidang JIS atau SIG ini ya Iya betul Karena kalau gak salah Ida juga pernah Juara 3 atau 2 dah kemarin waktu di Makassar dah Juara 3 pak Juara 3 ya bareng sama Gozi ya Masih salah satu mahasiswa Geofisika UI Akatan 2017 juga Yang terkait tentang JIS Artinya memang hidupmu ini sangat Apa ya JIS kali JIS banget ya Artinya memang pengen Pengen mengembangkan itu Ya gak apa-apa Artinya kita berada di zaman teknologi sudah berkembang Artinya pengembangan dari JIS ini sangat dibutuhkan gitu ya Betul pak Kemudian Kira-kira pernah kebayang gak Kalau seandainya kan Sebelum-sebelumnya mungkin sudah familiar Dengan beberapa aplikasi atau software Atau piranti lunak Pengolahan JIS ya Seperti software-software dari Esri Ataupun dari Quantum JIS Dan lain sebagainya Tapi pernah dibayangkan gak sebelumnya Bahwa Ida tuh gak ngembangin Cuman dari Esri Ataupun dari Piranti lunak lain Tapi bener-bener Mengerjakan from scratch gitu Gak kebayang sebenernya pak Itu out of the box Itu di luar Di luar Di luar timeline saya Di luar Apa Jalan hidup saya itu pak Itu bener-bener challenge Challenge ya Artinya Ini juga Sebuah ketidaksengajaan ya Karena Ini buat Gambaran buat teman-teman semua Atau Para penonton dari Science is fun Bahwa ide awal Kita membuat Web GIS ini Sebenarnya kita Mengacu kepada database Yang ada di Selandia baru Karena Selandia baru Sudah mengembangkan Sistem Web GIS Untuk database tsunami Nah kemarin Kita punya ide Sederhana saja Kita mau coba Duplikasi Apa yang ada di Selandia baru Kita terapkan di Indonesia Menggunakan Piranti lunak Yang sudah disediakan oleh Esri Tapi Ternyata Kaprodi Ataupun salah satu ketua Dari tim peneliti ini Kurang serat gitu Karena ini data mahal Tapi kita Upload datanya Ke Esri Artinya memang Database-nya Akhirnya jadi milik Esri Udahlah disarankan Gimana kalau Seandainya kita Buat Web GIS Langsung Dari awal Karena Menurut beliau Ya gak susah-susah amat Karena Belajar dari CSS Terus ada HTML Kemudian Ada JavaScript Jadi Sebagai gambaran Sebenarnya Kita sudah membahas sedikit Tentang HTML Kemudian Membahas sedikit CSS Dan JavaScript Bingung kan Ini apa sih sebenarnya Ini bahasa planet Mana sih HTML CSS JavaScript Ya ini mungkin Sekilas saja Untuk gambaran Jadi HTML itu Itu Bodinya Tuh Kalau di dalam tubuh kita Ya badan kita Sebelum tanpa pakai baju Dan gak ada kerangkanya Nah Kerangkanya itu apa Kerangkanya biasanya Pakai JavaScript Atau mungkin pakai Bahasa pemograman lainnya Kenapa kok pakai JavaScript Karena Kebanyakan memang Untuk WebJS ini Basisnya pakai JavaScript Sedangkan CSS Itu adalah baju yang kita pakai Jadi Pernah saya baca Semacam Fun fact gitu kan Jadi HTML itu ditemukan Kurang lebih 4 tahun Sebelum ada CSS Dan ada yang iseng Waktu itu komen Berarti HTML sendiri itu Gak pakai baju Atau telanjak Selama 4 tahun Dan selama 3 tahun Karena JavaScript Baru ditemukan 3 tahun berikutnya Setelah HTML ditemukan Tapak kerangka Berarti dia Gak bisa diri Sebenarnya Saya ketawa-tawa aja Tuh emang Lelucon Lelucon Orang-orang Web Programmer ya Cuman ya mungkin Orang-orang umum Gak tahu Iya-iya itu tadi Jadi Kalau bayangannya Simpelnya HTML itu ya Bodinya Jadi bodi dari web itu Bahasanya di HTML Kemudian Kerangkanya itu Yang ngebentuk bodinya Biar semakin kokoh Itu pakai JavaScript Atau pemrograman lain Misalnya pakai C Ataupun Python Juga bisa Nah CSS ini adalah baju Kenapa kalau dibilangnya baju Karena dia yang memperindah Tampilan dari web Sebenarnya Tanpa CSS pun Udah jadi ya dia Web Iya udah jadi Pake HTML saja Udah jadi Cuman Teranjang gitu Gak menarik Gak menarik Ya ibaratnya kita Gak pakai baju gitu kan Ya siapa yang mau nilai gitu kan Jadi Itu buat gambaran sendiri Nah Ida sendiri Sebelumnya udah Pernah Mengenal Web Programmer Atau Web Builder gitu Belum sebenarnya Pak Belum ya Kemudian gimana tuh Ketika dari kami Menuntut Ihda Dan Kita tip Akhirnya Ya udah kita buat dari awal Apa yang dilakukan pertama kali oleh Ihda Stres dulu Pak Stres kemudian Sehari Pusing sendiri Sehari Di satu minggu pertama Ngumpuli niat Masih ingat itu dulu disuruh Pas Supri itu tanggal 27 Maret Jadi sehari tuh saya mikir kan Akhirnya Sambil kesel sendirinya Saya nyari Ini Nyari referensi belajar Saya nyari referensi belajar Tanya temen Awalnya saya pikir temen saya bisa bantu nih Temen saya kan ada yang Orang Informatika Ada yang tidak di Fisilkom Tanya kan Wah Gue kagak bisa Web Development Gue biasanya Android Dua temennya biasanya Android tuh Yang satu lagi Dia bukan Web Development juga Akhirnya Hopeless Tapi ketemulah Di Youtube Ketemulah channel-channel yang mendukung Ditambah lagi ada Web W3School Yang bisa gue liat Codingan itu Contoh-contoh coding Nah karena Channel Youtube playlistnya Menarik Mulai dari dasar Nanti saya setiap hari Mulai dari April tuh Setiap hari nontonin Youtube aja Dan latihan terus Sama Satu bulan Betapa Akhirnya Bener-bener mulai Ada titik cerah tuh Di bulan apa April Minggu ketiga pak April Minggu ketiga Artinya ya hampir sebulan Sebulan Jadi April Minggu ketiga itu Saya baru bisa Javascript Belajar HTML CSS itu Sebenernya cepet Kalau cuman buat bikin Web Statik aja Tapi pas giliran Naropeta Itu susahnya minta pun pak Buat Saya kan Newbie ya Dia gak bisa pake HTML CSS itu gak bisa Jadi harus pake Javascript Oke Jadi setelah Tiga minggu saya Sempet di dua minggu pertama tuh Saya cari cara Gimana caranya Ngubah database nya Esri Itu ke server sendiri Tanya semua orang yang ngerti Orang geografis Mereka gak ada yang bisa Berarti Gak bisa Bener Karena memang Teman-teman geografi tuh Sebenernya sama Kayak kita juga Jadi kita itu Kan kebanyakan cuma Tinggal pake doang Tinggal pake aja Cuma pemakai gitu Bukan developer gitu Kalau ditanya sama Teman-teman geografi Juga gak paham Karena ini sebenernya Rana teman-teman Web developer gitu Kalau Kalau kita bisa lihat Dari beberapa Youtube ya Konten-konten Youtube Yang ada Itu yang terkenal Yang dosen UNPAS ya Itu Itu juga Bukan orang geografi Bukan orang geoscience Memang orang informatika Jadi memang Bagian sendiri Jadi Di informatika sendiri pun Juga gak semuanya bisa ya Web developer ya Betul Pak Dari Dari channelnya Yang UNPAS itu Beliau tidak pernah Mengajarkan mengenai peta Tapi saya belajar basic Belajar basic Mengenai Gimana nulis sintaks Bagaimana nyusun sintaks Itu dari beliau Nah pada Akhirnya Saya nemu channel Sebenernya channel berantakan Bukan channel yang Struktur gitu Jadi Seperti Dia bikin apa Terus dia masukin ke Youtube Nah kebetulan Channel itu Yang Bikin itu Karena dia Emang gak urut bikinnya Tapi ada penjelasannya Nah Saya telusuri Ternyata orangnya Dosen juga Ternyata dosen juga Yang gak sengaja Memang upload aja Kerjaannya ke Youtube Dosen di Padang Dan dia adalah Orang Orang informatika Tapi Memang spesialisasi Dirikannya ke JS Sejak ketemu channel itu Saya bisa Javascript Untuk peta Ya itu Tadi ya The power of pepet Itu mulai muncul Pepet Kalo gak sidang Kapan lulus nih Iya bener Nah kira-kira Kan tadi Kalo Dari ceritanya Ikhda tuh Kan berarti Ada beberapa Sumber pembelajaran Artinya Kira-kira Ikhda Merekomendasikan gak Ada beberapa Channel Atau mungkin Course Open course Yang recommended Untuk Para pemula Mau belajar HTML CSS Javascript Atau mungkin Yang Sebagai web developer Kalo Channel Yang menurut saya Paling Bagus Untuk Belajar dari nol Itu web Programming Unpass Punyanya Sandika Gali Karena Pengajar Jadinya Ketika menyusun Materi Youtube Terstruktur Jadi mulai dari nol Kalau channel-channel lain Itu Programmer Ataupun Memang web developer Yang bikin channel Kurang Bisa diterima oleh Yang tidak punya Basic sama sekali Karena channelnya Di web program Unpass Itu Cuma satu video Paling 7 menit 5 menit Jadi orang mau nonton Tapi kalo yang lain 1 jam 2 jam Udah males duluan Gitu Pak Betul Kalau untuk Open course Mungkin Kayak Coursera Udb Atau mungkin Ada Apa Edureka Atau mungkin Ada decoding Atau mungkin Dekey lab Atau Prograde Kira-kira ada yang direkomendasikan Sama Ida Saya pake decoding Sama solo learn Solo learn Oke Decoding waktu itu Ngambil yang mana Decoding Belajar web program Belajar Pemrograman web dasar Oh Belajar pemrograman dasar Ini yang gratis Atau berbayar Saya dapet Biasiswa Indoset Pak Kebetulan Oh Yang IDcam Iya IDcam Tiba-tiba masuk email Saya itu Pak Alhamdulillah Bagus Ya ini buat gambaran Sekarang Indoset Juga lagi nyari Ini ya Ngasih Biasiswa Untuk para Web developer Web developer Atau Front end Kemudian Juga Biasiswa Untuk Mencari Back end Kemudian Juga Sebagai data Scientist Sebagai Machine Learning Engineer Itu ada Beberapa Biasiswa Yang diberikan Oleh Indoset Kemarin Juga saya Kebetulan Dapat Biasiswa Juga Tapi bukan Dari Bukan dari Indoset Saya Indoset Ada cuman Dipakai Untuk Machine Learning Engineer Iseng-iseng Aja itu Saya mau Belajar-belajar Aja Padahal Sudah Dapat Ilmu Di tempat Lain Tapi Gak Apa Dicoba Dicoding Kemarin Saya Dapat Biasiswa Juga Dari Lintas Arta Ini Bukan Sponsor Jadi Lintas Asa Biasiswa Untuk Jadi Back end Aneh lagi Kan Biasiswa Saya Front end Saya Back end Saya Sudah Belajar Front end Di Progate Soalnya Sudah Hampir Beres Terus Ada Kebetulan Back end Akhirnya Saya Belajar Di Sana Kurang Lebih Adalah Empat Bulan Sampai Ke Level Intermediate Belum Sampai Yang Expert Karena Belum Selesai Untuk Yang Expert Artinya Ini Banyak Program Program Biasiswa Misalnya Dicoding Kan Dari Harganya Cukup Fantastis Untuk Kantong Pelajar Harganya Di Kisaran Lebih Dari Satu Jutaan Tidak Normal Buat Kita Yang Kantong Cekak Kadang Ada Beberapa Program Biasiswa Seperti Indosat Sampai Sekarang Masih Buka Peluang Biasiswa Kemudian Juga Dari Lintas Arta Kemarin Saya Dapat Untuk Yang Back End Kalau Kita Kombinasi Ini Sudah Jadi Satu API Dan sebagainya Masuk Front End Sebagai Ya Itu Memang Kita Aneh Sendiri Di Geologi Kita Tidak Belajar Sama Sekali Itu Kita Cari Pembelajaran Lain Di Tempat Lain Artinya Kalau Untuk Yang Di Soloran Kenapa Ada Ini Gratis Atau Berbayar Juga Soloran Ada Berbayarnya Tapi Dia Ada Gratis Jadi Kita Bisa Pake Fitur Semua Fitur Dia Cuman Kalau Kita Mau Next Level Itu Kita Harus Selesaikan Ada Challenge Kalau Nyelesaikan Challenge Bisa Next Level Tapi Kalau Kita Bayar Itu Semua Semua Level Kebuka Jadi Soloran Itu Kayak Game Gitu Oke Berarti Kamu Pake Yang Challenge Itu Iya Karena Kalau Bayar Dia Itungannya Bulanan Lumayan Artinya Kalau Nggak Mau Bayar Mahal Harus Dicepet Cepetin Selesai Dalam Satu Bulan Iya Challenge Artinya Kurang Bagus Juga Kalau Berbayar Satu Bulan Misalnya Kita Bayar Nyari Yang Murah Artinya Belajar Satu Bulan Kalau Kita Nggak Konsisten Sayang Juga Artinya Kalau Kita Nyari Yang Gratis Kan Kita Ditantang Untuk Menyelesaikan Challenge Itu Kan Iya Betul Bagus Ini Artinya Masukannya Bagus Buat Teman Teman Yang Mau Belajar Yang Mungkin Dulu Senang Main Komputer Cuman Karena Senang Main Game Gitu Kan Nah Ini Bisa Dipakai Juga Nanti Mungkin Untuk Alamat Alamat Saya Akan Tuliskan Di Kolom Komentar Untuk Teman Teman Bisa Memanfaatkan Hal Tersebut Oke Kita Udah Ngomong Banyak Hal Tentang HTML CSS JavaScript Dan Web JS Kira-kira Biar Teman Teman Ataupun Penonton Ini Bisa Dapat Gambarannya Lebih Real Bisa Nggak Ditampilkan Ya Di balik Layar Dari Web JS Yang Sudah Kamu Buat Yap Bisa Boleh Boleh Nah Ini Sebenarnya Kalau Pembuatan Dari Sambil Nunggu Ihda Untuk Menampilkan Di balik Layar Dari Web JS Yang Dibuat Jadi Sebagai Gambaran Kita Punya Semacam Ini Semacam Semacam IDE Gitu Kan IDE Gitu Kan Biasanya Kita Pake Interpreter Itu Yang Paling Terkenal Itu Buatan Dari Microsoft Visual Code Kemudian Ada Atom Kemudian Ada Ada Atom Notepad Plus Kemudian Ada Lagi Punya Jetprint Saya lupa Itu juga Ada Jadi Sublime Text Sublime Text Sublime Text Sublime Text Berapa Sublime Text 3 Ini Ada versi Barunya Belum Saya download Yang Baru Maling Bedanya Dikit Tapi Enaknya IDE Ini Walaupun Kita Upgrade Tapi Settingan Yang kita Punya Itu Keser Kok Itu Enak Moding Perlu Settingan Apalagi Kalau Untuk Di Bidang Web Developer Ini kan ada Live View Kalau di VS Code Karena kita Berbeda Masab Ida Pake Sublime Text Saya Pakainya VS Code Jadi Saya Pake VS Code Itu Buat Apa Namanya Saya Buat Di Frontend Saya Buat Di Backend Ada Juga Di Kalau Machine Learning Saya Pakainya Di Spitter Notebook Bawahnya Anaconda Tapi Kalau Untuk Keduanya Baik Itu Di Frontend Dan Backend Saya Pakai Apa Namanya Pakai VS Code Karena Menurut saya Extensinya Paling Enak Dipakai Tapi Itu Preferensi Masing Masing Tapi Masih Banyak Banyak Sublime Text Itu Banyak Juga Banyak Pluginnya Bisa Di Install Jadi Sublime Nanti Dia Pake Tools Buat Ini Apa Kalau Dit Tools Buat Apa Nambah Nambah Ininya Plugin Plugin Istilahnya Sudah Berbeda Sublime Text Pakainya Plugin VS Code Pakainya Extension Sama 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 Jadi Tidak Ada Keharusan Pake Sublime Text Kalau Misalnya Ada Teman Teman Yang Mau Pake Atom Ataupun Mau Pakai VS Code Tidak 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 Ini Adalah Web Database Tsunami Indonesia Yang sudah Pernah Dibuat Ini Murni Menggunakan HTML CSS Dan JavaScript Nah Ini Sebenarnya Yang menjadi Challenge Ketika Membuat Ini Adalah Mungkin Kalau Yang lain-lain Itu Bikinnya Pake PHP Nah Ini Mungkin Satu-satunya Karena Pepet Web GIS Yang Hanya Pake HTML CSS Dan JavaScript Database Pake GeoJSON Jadi Data Excel Saya Ngolahnya Di Excel Tidak Pake SQL Karena Kalau Pake SQL Nanti Manggilnya Pake PHP Saya Belum Belajar PHP Waktu Itu Ini Pake GeoJSON Untuk Masukin Semua Data Ini Jadi Datanya Ada Beberapa Layer Ada Seluruh Kejadian Ada Kualitas Klasifikasi Waktu Dan Sebagainya Termasuk Disini Ada Basemap Ada Basemap Kemudian Ketika Kita Klik Datanya Ini Akan Muncul Atributnya Atribut Mengenai Kejadian Data Sebenarnya Kemudian Disini Ada Legenda Untuk Mengetahui Layer Apa Yang Ada Di Dalam Web Ini Kemudian Selain Itu Disini Juga Sudah Ada Referens Jadi Misalkan Kita Lihat Disini Referensinya Misalkan Solo 5 Ngo 74 Nanti Tinggal Lihat Disini Referensi Cari Kebawah Solo Vif Mana Nanti Kalau Misalkan Udah Ada Misalkan Solo Vif Udah Ada Nanti Bisa Diklik Ini Akan Menuju Ke File Untuk Bisa Mengunduh File Seperti Itu Ini Untuk Total Kejadian Ada 301 Data Kejadian Tsunami Ini Yang Sudah Launching Bisa Di Akses Di Tautan trc Ui Dot Geosunyal Dot Id Kemudian Fitur Lain Disini Ada Dashboard Statistik Dashboard Ini Untuk Melihat Data Statistik Dari Kejadian Tsunami Di Indonesia Nah Ini Ketika Bikin Yang Dashboard Ini Pake Javascript Ini Tertantang 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 Ternyata 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 Tidak Bisa Diakalin Pake HTML Akhirnya Pake Javascript Kemudian Yang Paling Sederhana Dari What Ini Adalah Mengenai Pelajari Tsunami Karena Ini Artikel Artikel Cukup Pake HTML CSS Saja Ini Udah Terjadi Kembali Lagi Ke Pertampangkalan Datanya Nah Sekarang Akan Ditampilkan Mengenai Code Ini Tampilan HTML Dari Database Yang Sudah Dibuat Ini Tampilan Web Nah Ini HTML Ini HTML Pluginnya Banyak Pluginnya Ada Bootstrap Ada Esri Ada Leaflet Nah Terima Kasih Lah Kepada Leaflet Karena Leaflet Ini Adalah Library JavaScript Paling Sederhana Buat Peta Awalnya Saya Pake Esri Cuman Ketika Pake Esri Memang Tampilan Bagus Tapi Ternyata Lebih Sulit Lagi Skrip Ya Karena Pake Leaflet Aja Karena Leaflet Kalau Di GIS Mungkin Leaflet Itu Mirit Quantum GIS Jadi Banyak Yang Kasih Plugin Plugin Buatan Orang Orang Ini HTML Untuk Webnya Ini Bisa Dijelasin Sedikit Itu Apa Yang dimaksud Diff A5 Bottom Gimana Tuh Bingung Teman-teman Kalau yang Belum Terbiasa Ngelihat Seperti Ini Mungkin Ida Bisa Dikasih Gambaran Misalnya Nav Itu Apa Kemudian Meta Itu Apa Title Link Terus Head Itu Apa Atau Footer Tadi Kan Juga Ada Jadi Kalau Dokumen HTML Itu Paling Dasar Itu Kita Akan Menulis Sintax Doctype HTML Jadi Kita Ngasih Tahu Ke File Kita Bahwa Kita Akan Menulis HTML Saya Akan Tunjukin File Pertama Saya Pertama Kali Saya Belajar Web Belajar HTML Hatihan 2 Nah Nah Ini adalah Tampilan Dasar Pertama Kali Saya Dikin Web Ini Yang Saya Tampil Yang Saya Buat Ini Adalah HTML Murni Jadi Ketika Kita Mau Menulis HTML Kita Akan Membuat Sintax Dasar Seperti Ini Kemudian Nanti Ada Title Title Itu Nanti Munculnya Di Atas Ini Nah Title Kemudian Nanti Ada Body Nah Body Itu Isi Daripada Text Nah HTML Harus Dibuka Dan Ditutup Dengan Text HTML Jadi HTML Nanti Ditutup Lagi Dengan HTML Baru Nanti Kita Mau Nulis Macem-macem Di Bawah Itu Di Dalam Dokumen HTML Itu Kalau Yang Tadi Itu Ada Huruf P Itu Apa Oh Huruf P Ini Artinya Paragraf Jadi Kita Mau Menulis Paragraf Itu Menggunakan Sintaks Apa Menggunakan Tag Tag P Agar Si Web Itu Ngebaca Bahwa Ini Adalah Paragraf Nanti Adalah Print Paragraf Atau Print Kalau Yang Saya Belajar Paragraf Paragraf Jadi Jangan Sampai Ketuker Python Ada Oh Ya Oke Kalau Kemudian Ada lagi Kalau kita Mau nulis Tag Selain Pakai P Bisa Pakai H Nah Seperti ini Misalkan H Nah H5 H itu Artinya Hiding Ada H1 H2 H3 H4 H5 H6 Jadi Semakin Gede Angkanya Semakin Misalkan H5 H6 Itu Semakin Kecil Ukuran Hiding Kalau H1 Dia Paling Besar Seperti itu Nah Kalau Div Div Itu Kita Mau Bikin Bungkusan Lah Kalau Bahasanya Yang Tempat saya Belajar Itu Bilangnya Bungkusan Bungkus Untuk Kita Membuat Suatu Apa Bilangnya Objek Objek Yang ingin Kita Taruh Di Web Itu Dibungkus Dengan Div Nah Ketika Kita Banyak Menggunakan Div Itu Banyak Juga Produk Produk Objek Objek Yang Kita Tampilkan Di Web Betul Yang Paling Penting Itu Kalau Div Itu Jangan Lupa Ini Ya Kalau Kita Buat Div Ekor Itu Tolong Dicek Lagi Karena Itu Sering Banget Kalau Mungkin Teman Teman Di Back End Ataupun Di Data Science Biasanya Itu Tutup Kurung Kalau Untuk Yang Di Back Kalau Untuk Yang Di Front End Ini Tadi Dip Dip Itu Yang Atau Kalau Di Back End Juga Ada Clash Dan Sebagainya Itu Juga Penting Artinya Ketika Kita Membuka Jangan Lupa Untuk Ditutup Karena Kalau Enggak Ditutup Enggak Jalan Enggak Jalan Enggak Terjadi Ketika Saya Bikin Ini Enggak Muncul Sering Terjadi Oke Kalau A Itu Apa Ya A Itu Angkor Anchor Artinya Jangkar Ini Untuk Mengkoneksikan Link Jadi Misalkan Mengkoneksikan Baik Itu Link Web Lain Atau Link Folder Yang Ada Di Dalam File Web Kita Atau Link Kebagian Yang Ada Di Dalam HTML Contoh Misalkan Saya Dipakai Tag A Untuk Menghubungkan Modal Jadi Tentang Ketika Dibuka Di Web Tentang Muncul Ada Kotak Dialog Ini Dihubungkan Jadi Link A Ini Target Ini Database Target Tentang Modal Jadi Saya Kasih Nama Di Dalam HTML Saya Ini Bukan Objek Buat Dib Tentang Modal Yaitu Dib Yang Isinya Kotak Kadi Gitu Kalau A itu Bisa Juga Kita Buat Connect Link Misalkan Nah Misalkan Ini Yang Disini Navbar Di Navbar Ini A nya Dikonekin Link Ke Index Database Database Index Basemap Jadi Si A nya Ini Dikonekin Lagi Kedalam Home nya Gitu Jadi Kalau Misalkan Kita Isi Href nya Ini Bisa Connect Link Baik Itu Link Luar Daripada HTML Kita Ataupun Link Website Lain Seperti Itu Oke Mungkin Kalau Untuk LI Itu Apa LI Ini Untuk Tabel LI Itu List Jadi Ketika Mau Bikin List Seperti Ini Jadi LI Itu Adalah Kalau Misalkan Kita Pakai Word Misalkan Tag Number Number Satu Number Dua Number Tiga Itu Ada LI Sebelum Kita Bikin LI Kita Pilih Dulu Kita Mau OL Atau UL Kalau OL Itu Kan Tag Yang Ini Artinya Ordered List Jadi Terurut Kalau UL Unordered List Jadi Nanti Bentuknya Dia Balot Point Kalau OL Nah OL Yang Ini Nanti Bentuknya Adalah Sebagai Angka Kita Lihat Di sini Di Ketentuan Nah Ini Kan Pakai OL LI1 LI2 Dan seterusnya Jadi Bikini Tidak Pakai Satu Titik Pakai LI Oke Mungkin Pertanyaan Dasar Kali Kira Kira Bisa Dijelaskan Enggak Di Web JS Tadi Yang Mana Bagian Header Yang Mana Yang Body Yang Mana Yang Footer Oh Siap Kalau Header Ini Atas Paling Dasar Atau Navigation Bar Terus Body Itu Isi Isi Petanya Tengah Tengah Ini Bodi Daripada Web Kemudian Untuk Footernya Kalau Ini Saya Bikin Footer Disini Tapi Bikin Footer Kecil Yang Disini Ini Sebenarnya Ngikutin Web GIS Pada Bikin Footernya Di bawah Kecil Jadi Ikutin Kalau Yang Ada Footernya Itu Disini Pelajari Tsunami Itu Bagian Bawah Biasanya Isinya Footer Itu Terkait Tentang Database Ataupun Link Untuk Merujuk Dari Web Tersebut Jadi Misalnya Ada Masalah Atau Mungkin Ada Info Yang Belum Ditampilkan Di Web Atau Mungkin Ada Saran Untuk Perbaikan Dari Web Tersebut Biasanya Akan Diberikan Informasi Di Bagian Footer Tersebut Dan Enaknya Di HTML Ini Sebenarnya Adalah Kita Bisa Ngeset Kita Mau Pakai Style Huruf Seperti Apa Kemudian Juga Mau Pakai Template Seperti Apa Itu Bisa Dimasukkan Walaupun Tidak Pakai CSS Tapi Lebih Enak Nanti Kita Masukkan CSS Sebagai Rujukan Di HTML Kita Yang Paling Umum Biasanya Tapi Sebenarnya Dari Kita Bisa Merujuk Beberapa Style Seperti Tulisannya Mau Seperti Apa Kemudian Templatenya Seperti Apa Bisa Kita Masukkan Di HTML Ini Dap Betul Pakai HTML Sebenarnya Bisa Kita Mau Atur Font Hurufnya Berapa Ukurannya Warnanya Apa Cuman Nanti Bandrock Jadi Terlalu Banyak Tag HTML Lebih Pusing Mungkin Gambaran Ini Dap Coba Buka Web Ini Tadi Web Js Kemudian Diklik Kanan Kita Inspect Nah Itu Mungkin Buat Bayangan Teman-teman Bisa Pakai Inspect Atau View Path Source Sebenarnya Ini Biasanya Kita Akan Mengetahui Beberapa Style Ataupun Tipe HTML Kita Atau Mungkin Bisa Juga Yang Tadi View Path Source Suda View Path Source Sayang Kita Hanya Menampilkan Basis Dari HTML Saja Kita Misalnya Pakai CSS Dan JavaScript Gak Akan Nampil Di View Path Source Itu Sayang Ya Sayang Seperti Itu Tapi Gak Apa Kadang Saya Juga Suka Iseng Misalnya Ada Template Menarik Di Suatu Web Saya Pengen Lihat Stylenya Seperti Apa Saya Biasanya Lihat Dua Pilihan Tadi Kita Bisa Lihat Ya Semacam Duplikasi Atau Sebagai Apa Sebagai Pemberi Inspirasi Atau Referensi Tadi Gimana Itu Karena Kadang-kadang Inti kita Buntu Karena Sebenarnya Pembuatan WebJS Ini Ya Gak 100% Moding Benar-benar Harus Moding Kadang-kadang Kita Juga Harus Memikirkan Tampilan Dan Tampilan Itu Kan Seni Jadi Kita Harus Seni Sedikit Harus Melihat Orang Bikin WebJS Gimana Apalagi Nanti Ada Lagi Bidang Yang Namanya UI UX Itu Ada UI UX Lebih Ke Desainer Sebenarnya Bahkan Ada Anekdot Kita Sebagai Web Developer Capek-capek Ngerjain JavaScript Dan Sebagainya UI UX Itu Cuman Mindah-mindah Logo Ini Posisinya Dimana Dan Kadang-kadang Tidak Perlu Bahasa Pemogram Mereka Bisa Menggunakan Beberapa Piranti Lunek Untuk Pengolahan Desain Seperti Adobe Illustrator Dan lain sebagainya Oke Tinggal Lalu Letakkan Kayaknya Tadi baru HTML-nya Yang CSS-nya Mau Ditampilkan CSS-nya Ini untuk CSS Kalau di Web GIS Yang utama Ini CSS-nya Saya Masukkan Di HTML-nya Karena Gak Tau Tengok CSS-nya Cuman Bikin Cuman Natur Style HTML-nya Itu ya Tadi MySell Itu ya Yang logo Nafbar Jumotron Tentang Nafbar Aja Kalau Kalau Misalnya Yang ini Yang Di Petanya Nah itu CSS-nya Cuman sedikit Nafbar Itu ya Oke Yang Pelajari Tsunami Juga Saya Taruh Di Sini Cuman Sedikit Yang CSS-nya Saya Pisah Itu adalah CSS-nya Dashboard Oke 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 Nah ini CSS-nya Dashboard Ini CSS-nya Dashboard Karena Cukup Lebih panjang Dibandingkan Yang lain Karena memang Ketika bikin Dashboard ini 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 Ngatur Tata Letak Posisinya Ini Pakai CSS Karena Kalau HTML Polos Gak Bisa Sebagus Ini Iya betul Pak Itu udah Dicoba Akhirnya Pakai CSS Dan JavaScript Untuk Bikin Dashboard Menjadi Punya Infographics Mungkin buat teman-teman Javascript-nya Seperti apa Coba Dijelaskan Ini Javascript Mulai Dari yang Petak Dulu Pak Ya Silahkan Javascript-nya Cukup Banyak Yang digunakan Tapi Ini Plugin Semua Javascript Yang Sendiri Cuman Ini My Javascript Fix Ini Javascript-nya Jadi Kira-kira Bisa Dijelaskin Gimana Logika Dasar Untuk Pemograman Menggunakan Javascript Bahkan Ada Anekdot Javascript Itu Ada yang Bilang Dia Bahasa Pemograman Ada yang Bilang Bukan Yang Pasti HTML Bukan Oke Gak Apa-apa Kita Tidak Memperdebatkan Apakah Javascript Itu Bahasa Pemograman Atau Enggak Iya Mungkin Logika Dasarnya Untuk Penggunaan Javascript Seperti Apa Logika Dasarnya Kalau Javascript Itu Berdasarkan Pemahaman Saya Itu Kita Mungkin Mirip Dengan Bahasa Pemograman Lain Kita Harus Mendeklarasikan Dulu Variable Apa Yang Mau Kita Buat Deklarasikan Misalkan Kita Mau Bikin 1 Tambah 1 Sama Dengar Kita Mungkin Program X Tambah Y Sama Dengar X Tambah Y Kita Deklarasikan Dulu X Deklarasikan Variable X Deklarasikan Variable Y Begitu Juga Dengan Ini Kalau Kasus Yang Saya Buat Saya Mau Menampilkan Peta Saya Mendeklarasikan Dulu Saya Mau Bikin Peta Contohnya Seperti ini Var Nama Nama Tagnya Itu Ada Bisa Pake Var Bisa Pake Cons Tapi Saya Pakainya Var Yang Seberhana Var Itu Variable Jadi Kita Ini Nama Tag JavaScript Kemudian Nanti Nama Variable Peta 1 Kemudian Sama Dengan Ini Fungsi JavaScript Setelah Sama Dengan Itu Baru Nanti Kalau Di Dalam Kurung Ini Properties Seperti Itu Jadi Satu Syntax JavaScript Itu Terdiri Dari Variable Kemudian Nama Variable Kemudian Fungsi Dan Properties Properties Itu Sifat-sifat Yang Kita Berikan Kepada Variable Itu Sebenarnya Kalau Kita Mempelajari JavaScript JavaScript Inilah Yang Digunakan Oleh Google Untuk Menggunakan Sebagai Dasar Sebagai Dasar Sebagai Dasar Atau Base Dari Google Earth Engine Sebenarnya Jadi Kalau Teman-teman Atau Para Penonton Pernah Mencoba Google Earth Engine Google Engine Ini Sebenarnya Penyerdahanaan Dari Pengerjaan Pengerjaan JS Tapi Berbasis Web Artinya Kenapa Karena Kadang-kadang Data JS Sangat besar Kalau kita download Lancet Sampai Bergiga-giga Bahkan Ada yang Beberapa Tera Karena Saking Beratnya Kita download Citra Dan sebagainya Dan Kadang-kadang Selain Data Apa Source Dari Penyimpanan Storage Kita yang Terbatas Kadang-kadang Untuk mengolah Data yang Sebesar Itu kan Butuh VGA Kemudian Butuh Prosesor Yang Cukup Mumpuni Nah Akhirnya Google Menjembatani Itu Kalau Teman-teman Di data Science Punya Yang namanya Google Collab Nah Untuk Pengolahan JS Kita punya Yang namanya Google Earth Engine Nah Google Earth Engine Sebenarnya Basenya Adalah JavaScript Juga Jadi Kalau Teman-teman Udah Familiar Sama JavaScript Pakai Google Earth Engine Udah lewat aja lah Udah karena Udah sering Pakai kan JavaScript Itu Jadi Bahkan Ada untuk Sebagai informasi Teman-teman Dari Geologi Angkatan 2019 Kemarin Belajar juga Tentang HTML CSS JavaScript Sebagai Tugas 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 Besarnya Tugas Besar Untuk Matakuliah Geologi Kebencanaan Jadi Saya Buat Tugas Agar Mereka Membuat Sebuah Web Web Terserah Isinya Apa Kenapa Saya Kasih Contohnya Ini Web Kamu Saya Kasih Contoh Terus Dari Web GIS Yang punya SDM Saya Kasih Contoh Kemudian Saya Kasih Tutorial Gimana Mempelajari CSS HTML Sama JavaScript Secara Ringkas Jadi Mereka Jadi Karena Tugas Rompok Artinya Mereka Saya Berikan Kebebasan Cuma Saya Kasih Warning Ke Mereka Agar Tidak Pakai Web Builder Karena Kalau pakai Web Builder Simple Tapi Ketauan Juga Cuma Saya Wanti Daripada Saya Kasih Nilai 0 Akhirnya Saya Kasih Tahu Kita Tidak Boleh Pakai Web Builder Untuk Tugas Ini Jadi Jadi Rencananya Saya Pamerin Di Konten Youtube Berikutnya Tugas Tugas Yang Pernah Dikerjakan Oleh Mahasiswa Terkait Tentang Pembuatan Web Berbasis HTML CSS Dan JavaScript Oke Mungkin Bisa Dibandingkan Ini kan Kamu Sudah Mengerjakan Menggunakan HTML CSS JavaScript Kalau Dibandingkan Sama Punyanya S3 Seperti ArcGIS Online Gimana Itu Dak ArcGIS Online Hari Jari Itu Coba Kita Bandingkan Dak Kenapa Kok Ketua Tim Riset Ini Tidak Mengizinkan Kita Menggunakan ArcGIS Online Sesederhana Apa Sebenarnya Kalau ArcGIS Online Itu Ini Tampilan Dari ArcGIS Online Jadi Kita Tinggal Masuk Ini Bayangan ArcGIS Online Ini gratis Ya Daya Gak Mesti Berlangganan Gratis Berlangganan Kita bisa Kalau Real itu Sekitar 2-3 Bulan Kalau Minta License Dari UI Dapat Ini pakai License Dari UI Mungkin Kalau Teman-teman Mau beli Juga Bisa Juga Daya Kalau Ingat saya Harga Harga Resmi Dari Esri Sekitar 600 Ribuan Untuk License ArcGIS Pro Itu Untuk Satu Tahun Jadi Kalau Kita Punya ArcGIS Pro Maka Kita Akan Punya Akses Juga Ke ArcGIS Online Selama Satu Tahun 2 Nah Coba Kita Bandingkan Sesederhana Apa Sebenarnya Ketika Kita Menggunakan ArcGIS Online Ini Jadi Ketika Pakai ArcGIS Online Ini Sederhana Misalkan Ini ada Layer Yang Sudah Saya Masukin Kalau ArcGIS Online Perlu Ini Perlu Koneksi Internet Perlu Koneksi Internet Koneksi Perlu Sambil Nunggu Ya Ida Ini Sebenarnya Sudah Jadi Duluan Ini ArtGIS Online Tapi Diminta Ketua Tim Untuk Dirombak Karena Kita Mau Bikin Dari Scratch From Scratch Saya Tampilin Yang Dashboard Yang Database Petanya Seperti Yang Dibukin Manual Itu Sudah Saya Take Down Karena Suruh Di Take Down Sama Persyutri Datanya Datanya Masuk Sensor S3 Ini Kalau Kita Memberikan Gratis Data Ke S3 Ini Yang Dashboard Tapi Di Dashboard S3 Itu Ada Peta Juga Ini Peta Yang Saya Bikin Waktu Database Tsunami Pake S3 Petanya Kurang Lebih Sama Kayak Gini Tampilannya Jadi Ada Layer Juga Yang Bisa Kita Pilih Layer Yang Bisa Kita Pilih Kemudian Ada Basemap Yang Bisa Kita Pilih Juga Basemap S3 Lebih Banyak Dibandingkan Penyanyi Flat Basemap Bisa Kita Ganti Kampilannya Mirip Ketika Kita Klik Data Pun Dia Sebenarnya Akan Menunculkan Pop Up Cuma Pop Up Punya S3 Tunggu Juga Dia Bisa Nampilin Datanya Rapi Secara Tabel Nah Ini Leaflet Sebagai Label Javascript Dia Belum Bisa Menampilkan Data Data Yang Kita Bikin Untuk Bentuk Tabel Itu Harus Pake Plugin Yang Plugin Itu Kita Otak Atik Sendiri Lagi Tabel nya Kalau Pake PHP Dia Bisa Otomatis Langsung Jadi Tabel Atau Mungkin Sahabat Adanya Bisa Nggak Htpl Itu Disambungkan Langsung Ke Post Postgre Ataupun MySQL Bisa Pak Bisa Tapi Belum Dicoba PHP Yang Set Jadi Dokumen HTML Tetap Seperti Yang Tadi Doctype HTML Ini Doctype Nya Sama Yang HTML Nanti Kalau Ini Kita Pake Sintax HTML Misalkan Link Script Dan Sebagainya Masukin Sintax PHP Untuk Manggil Data Tetap Kita Bikin Database Dulu Itu Saya Pernah Belajar Tuh Cuman True What Memang Itu Satu Materi Sendiri Biasanya Kita Pake SQL Bebas Mau Pake MySQL Mau Pake Postgre SQL Dan Sebagainya Bisa Kita Pake Disana Tapi Yang Paling Familiar Mungkin Orang Orang Lebih Sedang Pake MySQL Tapi Saya Jarang Pake MySQL Lebih Sering Pake Postgre Karena Lebih Enak Pake Postgre Saya Sempat Juga Belajar Pak Bikin SQL Gak Susah Sebenernya Bikin SQL Yang Susah Manggilnya Itu Bener Yang Susah Manggilnya Bingung Cara Manggilnya Jadi Kalau Secara Tampilan Kurang Lebih Plus Minus Antara Yang Kita Bikin Dari Awal Sama Yang Dibuat Dari Esri Selain Cepet Tadi Ada Beberapa Fitur Yang Memang Ada Tampilan Yang Lebih Bagus Seperti Peta Dasar Kemudian Juga Tampilan Pop Up Yang Sudah Dalam Bentuk Tabel Mungkin Itu Buat Masukkan Penelitian Selanjutnya Karena Masih Banyak Informasi Yang Mungkin Belum Tersampaikan Dengan Baik Di web Tersebut Karena Masih Tahap Development Artinya Buat Teman Teman Yang Mungkin Bingung Menentukan Tugas Akhir Apa Tapi Yang Pengen Off The Box Terus Pengen Loading Dan sebagainya Tapi Bosen Kalau temanya Hanya Machine Learning Atau Deep Learning Bisa Juga Jadi Ide Juga Artinya Ya Pembuatan Web JS Ini Memang Kebutuhan Saat ini Karena Ya Suka Dibandingkan Dalam Bentuk Tabel Iya Betul Karena Memang Dari Teman Teman Psikologi Pernah Menginfokan Ke saya Bahwa Memang Manusia Itu Lebih Suka Terkait Gambaran Dari Visual Dibandingkan Tulisan Makanya Kalau PPT Itu Kebanyakan Tulisan Bosen Bosen Ya Ini Menarik Ya Topiknya Buat Teman Teman Baik Yang Di UI Ataupun Di Kampus Lain Atau Mungkin Di Kampus Luar Negeri Kalau Nanti Saya Buat Terjemahannya Untuk Di Video Ini Ya Ini Buat Gambaran Bahwa Geologi Tidak Mesti Hanya Menganalisis Data Lapangan Dengan Menggunakan Alat-alat Yang Sudah Tersedia Tapi Bisa Untuk Dikomputer Sasikan Karena Ketika Sudah Dikomputer Sasikan Itu Bisa Membantu Orang-orang Yang Mungkin Kesulitan Mengakses Data Dan Sebagainya Dan Sebagai Tambahan Kita Belum Punya Database Untuk Tsunami Di Indonesia Belum Ada Belum Ada Pangkalan Data Tsunami Itu Tidak Ada Di Indonesia Makanya Kita Dapat Referensi Dari Selandia Baru Dan Kita Coba Duplikasikan Ke Indonesia Dan Ternyata Berhasil Coba Kita Tampilkan Untuk Database Yang Dari Selandia Baru Nah Ini Yang Dari Selandia Baru Sudah Sangat Advanced Sekali Nah Ini Adalah Database Yang Dimiliki Selandia Baru Kurang Lebih Hampir Mirip Tapi Memang Untuk Yang Selandia Baru Ini Mungkin Lebih Advanced Deterapkan Saat Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Ini Bisa Kita Kembangkan Mungkin Bisa Jauh Lebih Baik Asalkan Tadi Regenerasi Mungkin Atau Mungkin Nanti Ada Tim Lagi Yang Mau Ngembangin Dari Kampus Mana Untuk Gambaran Bahwa Kita Punya Database Baru Di Indonesia Untuk Tsunami Silahkan Untuk Dikembangkan Kalau Ingin Dibuat Modifikasi Dan lain sebagainya Dipersilakan Ini Rencananya Mau Dijadikan CC30 Atau Gimana Untuk Apakah Boleh Dijadikan Referensi Atau Boleh Dimodifikasi Atau Ini Gak Boleh Di Otak Atik Kalau Yang Ini Sebenarnya Karena Ini Terjadi Juga Karena Dana Reset Jadi Boleh Diubah Ini Ini Masuknya Common Creative Betul Ada Tulis Versinya Ini kan Versi Pertama Ini Nanti Tinggal Ditambah Ini Versi Berikutnya Betul Jadi Ini Teman-teman Developer Barangkali Ada yang Menonton Channel Ini Ya Dipersilakan Saja Kalau Mau Dikembangkan Tujuannya Kan Kita Baik Sebenarnya Adalah Agar Membuat Pembukuan Tsunami Di Indonesia Karena Jujur Dari BMKG Itu Punya Apa Namanya Dalam Bentuk Buku Dan Software Tapi Itu Sulit Diakses Iya Betul Makan Data Kejadian Tsunami Terbaru Aja Itu kan Bentuknya Hanya Kadang-kadang Di Twitter Dari BMKG Itu Menelusurinya Yang Tahun-tahun Sebelumnya Cukup Sulit Juga Itu Dia Artinya Kalau sudah Ada database Seperti ini Kan Gampang Tinggal Kalau Misalnya Nambah Data Tinggal Masukkan Aja Ke Database Kita Dan Memang Rencananya Di UU Sendiri Di Geoscience Ada Rencana Kita Akan Membuat Pusat Studi Tsunami Bekerjasama Dengan PRIN Dan BMKG Terkait Pengembangan Ini Jadi Nanti Akan Lahir Ida-ida Yang Baru Selain Pengelolaan Web JIS Tapi Nanti Kita Akan Membuat Atau Mencoba Membuat Piranti Lunak Untuk Pengolahan Penentuan Zona Inundasi Ataupun Yang Lain Sebagainya Yang Saat Ini Yang Dimiliki Oleh BMKG Dan Sebagainya Itu Masih Pakai Piranti Lunak Buatan Negara Lain Seperti Jepang Jerman Rencananya Nanti Kedepannya Kita Akan Mencoba Membuat Program Yang Mungkin Sejenis Dengan Itu Untuk Data-data Yang khusus Untuk Di Indonesia Karena Memang Karakteristik Tsunami Di Beberapa Daerah Itu Bisa Beda-beda Disitu Oke Dak Karena Juga Udah Lumayan Lama Juga Kira-kira Ada Pesan Pesan Gak Mungkin Bisa Di Stop Share Dulu Kira-kira Ada Ini Gak Ada Pesan Pesan Buat Teman-teman Mungkin Yang Lagi Nonton Mungkin Juga Yang Lagi Lagi Kebingungan Frustasi Aduh Saya Sudah Tahun Keenam Nih Nggak Ada Ide Kekerjaan Skripsi Atau Mungkin Teman-teman Freelancer Gitu Kan Aduh Kayak Ini Lulusan Geoscience Gitu Kan Perusahaan Migas Ataupun Tambang Lagi Nggak Banyak Buka Nih Saya Mau Buka Freelance Tapi Apa Yang Bisa Saya Pelajari Tapi Nggak Kemana-mana Gitu Kemudian Atau Mungkin Ada Teman-teman Yang Sudah Kerja Mau Nambah Portofolio Dan Menambah Nilai Jual Di CV-nya Kira-kira Apa Pesan-pesannya Kalau Dikasih Challenge Sama Desen Pembimbing Atau Mungkin Tempat Kerja Atasan Kerjain Aja Karena Nikmatnya Kerasanya Belakangan Pas Kerjain Pas Pusing Terus Open Minded Jadi Meskipun Belajarnya Geologi Tapi Nggak Harus Saklek Jadi Geologi Melulu Harus Mau Belajar Yang Lain Seperti Apa Development Ini Belajar IIS Sendiri Kan Sebenarnya Bukan Murni Ilmu Di Geologi Tapi Ilmu Dari Geografi Sama Geodesi Nah Orang Geologi Saya Lulus Dari UI Menjadi Seorang Sarjana Geologi Itu Merasa Alhamdulillah Lulus Dari UI Saya Milihnya Geologi Lulus Dari UI Geologi Itu Multitalon Jadi IIS Bisa Jadi Orang Lapangan Bisa Ditambah Kalau Misalkan Ketika Di Akhir Masa kuliah Ngebelajar Yang Digital Baik Itu Python Ataupun Machine Learning Web Itu Jadi Punya Nilai Plus Selain Kemampuan Geologinya Jadi Terus Belajar Jangan Jangan Menyerah Sama Jangan Saklet Sama Geologi Jadi Saya Belajar Geologi Sama Jadi Ini Buat Gambaran Bahwa Gak usah Takut Tantangan Berubah Zaman Terus Berubah Apalagi Sekarang Jamannya Kampus Merdeka Artinya Semua Bidang Bisa Saling Terkoneksi Ada Yang kita Sebut Trans Disiplinary Artinya Kalau kita Saklet Cuman Geologi Aja Ataupun Sesuaikan Dengan Bidang Kita Tanpa Kita Melirik Dari Bidang Bidang Lain Atau Kita Berkolaborasi Dengan Bidang Bidang Lain Sudah Kita Stuck Dan Tidak Tidak Bisa Menyelesaikan Permasalahan Di bidang Kita Sendiri Karena Memang Saya Ingat Sekali Waktu Itu Ada Salah Satu Paper Q1 Saya Lupa Di Nature Atau Di Mana Paper Q1 Di Bidang Geoscience Ini Pernah Ada Yang Masukin Leneh Topiknya Sangat Matematis Banget Dan Masuk Nature Waktu itu Untuk Yang Topik Geoscience Dan Pas Ditelusuri Ternyata Yang mengerjakan Itu bukan Orang Geoscience Tapi Matematik 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 Membuat Persamaan Matematis Dan Sebagainya Jadi Membuat Pendetekatan Model Matematis Di Salah Satu Bahasan Kebumian Dan Masuk Nature Waktu itu Saya ingat Sekali Jadi Biasanya Yang Out of the box Itu Bahkan Yang Memang Di Luar Bidang Sebagai Contoh Kemarin Saya Dan Tim Ngumpulin Tentang Artificial Intelligence Untuk Bidang Yang Di Geologi Yaitu Penentuan Likivaksi Teman-teman Di Elektro Ataupun Informatika Itu Bingung Likivaksi Itu Apa Karena Selama Ini Mereka Gak Pernah Membuat Sebuah Program Untuk Penentuan Likivaksi Yang Mereka Buat Untuk Mesin Learning Tadi Untuk Penentuan Dia Anjing Atau Bukan Membuat Jadi Gun Membuat Fake Sound Dan Sebagainya Yang Sekarang Lagi Dikembangkan Atau Mungkin Untuk Pangsa Pasar Kayak Beberapa Provider Netflix Spotify Itu Pasti Ngasih Rekomendasi Lagu Apa Yang Cocok Buat Kita Atau Film Apa Yang Direkomendasikan Untuk Kita Itu Salah Satu Untuk Kegunaan Dari Artificial Intelligence Tapi Kan Itu Aja Yang Sering Digunakan Gak Pernah Pekiran Bahwa Kerja Tadi Penentuan Likifaksi Atau Mungkin Longsor Atau Mungkin Gletser Dan Sebagainya Gak Ada Yang Kepikiran Nah Dengan Kita Memasukkan Itu Bisa Jadi Mereka Kepikir Oh Ternyata Bisa Juga Model Model Yang Selama Ini Kita Kerjakan Untuk Reality Nyata Yang Dekat Dengan Kehidupan Kita Tapi Bisa Untuk Fokus Ke Bencana Ataupun Fenomena Geologi Lainnya Oke Terima kasih Banyak Nih Hida Sudah Meluangkan Waktunya Memberikan Sedikit Pencerahan Dan Pengalamannya Sebagai Junior Web Developer Disini Jadi Buat Teman-teman Science Is Fun Ini Adalah Topik Yang Kedua Yang Saya Bisa Ceritakan Sebenarnya Ada Satu Topik Lagi Tapi Saya Tidak Menjanjikan Bahwa Minggu Depan Akan Dibahas Topik Tersebut Nah Saya Masih Menunggu Konfirmasi Dari Yang Bersangkutan Jadi Konten-kontennya Tidak Tentang Tentang Perkulihan Saat Ini Untuk Science Ispan Nah Ini Dari Dua Minggu Ini Kita Fokus Ke Tadi Kita Bahas Apa Yang Sedang Dikerjakan Nanti Mungkin Ada Room Tour Juga Rencananya Jadi Karena Sekarang Kondisinya WFH PJJ Kan Bosen Saya Pengen Kasih Info Juga Tools Ataupun Gadget Apa Saja Yang Saya Pakai Atau Perifel Apa Saja Yang Saya Pakai Dalam Produksi Video Design Ispan Ini Oke Terima kasih Sekali Lagi Buat Ikhda Ibtihad Sukses Selalu Dan Buat Teman-teman Science Ispan Tunggu Kembali Beberapa Konten Kami Di Minggu Minggu Selanjutnya Selamat Malam Sampai Ketemu Lagi Sampai Sampai Sampai